Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bersama Kusnya TV Apa kabar kalian semua tentu dalam keadaan baik-baik saja dan sehat-sehat saja ya kan Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah SWT Dan dunia ini kembali seperti sedia kalah normal kembali Amin ya amin ya rabbal amin Dan di pembahasan di channel Youtube Kusnya TV kali ini berbeda dengan sebelumnya Karena yang kemarin-kemarin itu tentang proyek teknik sipil gitu ya Tentang kontraktor, administrasi proyek seperti apa Dan tentang hewan peliharaan saya kura-kura seperti apa Nah topik ini beda banget Nah ini lagi ribet yang namanya tentang peraturan baru Pendaftaran email jadi pembelian handphone yang dari luar negeri entah itu online atau barang bawaan Jadi wajib mendaftarkan email ke Beacukai saat tiba di Indonesia Nah bagaimana caranya nanti akan saya kasih tahu lengkap beserta hitungan pajak yang ditetapkan seperti apa ketentuannya seperti apa Jika kalian beli online itu seperti apa Akan saya jelaskan lengkap di video ini Jadi jangan kemana-mana Tonton video ini sampai habis ya Jangan-jangan skip loh Nanti kamu ketinggalan info menarik lainnya Stay tune Nah jadi gini Satu orang berhak membawa handphone barang bawaannya Maksimal 2 dan itu yang wajib didaftarkan emailnya hanya maksimal 2 Nah dua handphone tersebut tidak boleh melebih batas penetapan pabean Baya impornya sebesar US 500 dolar Kalau uang Indonesia 7.500.000 sekian ya sekitar ya Bisa kurang bisa lebih Dan kalau di Hongkong dolar sekitar 3.800 Hongkong dolar Nah krusnya itu ditetapkan pada saat kalian tiba di Indonesia nanti Nah bagaimana caranya kalau hp kita nih Bawang bawaan kita melebih dari US 500 dolar Jadi penetapan bea masuk nanti adalah selisihnya dari Sisa dari penetapan bea masuk tersebut Jadi misalkan kalian beli hp 5.000 dolar Hongkong Nah jadikan penetapannya yang tadi di peraturan 22 September 15 September sorry dari peraturan 15 September tadi Iya kan Batasannya adalah 3.800 dolar Jadi 5.000 dikurangi 3.800 Jadi sekitar 1.200 Hongkong dolar Itu yang dikenakan bea masuk Impor ya kan Nah perlu diketahui HP kamu Ah kenapa sih kalau sampai di Indo gak bisa dipakai Nah itu memang harus kalian mendaftarkan email tersebut segera Saat anda tiba di bandara di Indonesia Contoh di Juanda atau di mana Di Soekarno-Hatta juga boleh ya Di sana ada pegawai bea cukai Nanti kalian bisa tanya di sana Nanti kalian akan dikasih tau bagaimana caranya Nah atau mungkin kalau kalian bisa Datang langsung ke kantor bea cukai terdekat Nah oke bagaimana Kalau batasan hp kita melebih US 500 dolar Ini dia hitungannya Ini cara rinciannya Misalkan kalian membeli hp di atas US 500 dolar Jadi selisihnya itu adalah penetapan bea masuk Nah cara penghitungannya adalah Buat kalian yang punya NPWP itu PPHnya hanya terkenakan 10% Kalau kalian tidak punya NPWP PPHnya kalian harus membayar 20% Nah hitungannya bea masuk itu penetapan pabiannya selisihnya misalkan 2 juta ya kan 2 juta itu dikalikan bea masuknya 10% Ditambah ya bea masuk 10% Ditambah kita harus bayar lagi nih PPN 10% Nah PPHnya lagi 10% Jadi total semua kalau kita nggak punya NPWP kita bayar 40% dari nilai penetapan bea masuk impor Nah kalau kalian punya NPWP pribadi Kalian hanya membayar 30% Jadi kena bea masuk PPN dan PPH pasal 22 Nah bagaimana kalau kalian belinya online Atau kalian mengirim handphone Handphone ini ke Indonesia Bagaimana caranya Kalian tetap Kalau kalian di bawah US 500 dolar sih masih aman ya Tinggal datarkan email aja Tapi kalau sudah melebih US 500 dolar Prosedurnya sama Cuma nanti dikenakan bea masuk 7,5% Jadi nilai penetapannya ditambah 7,5% Bea masuknya Jadi bea masuknya gini Misalkan kamu beli HP Lebihannya 2 juta ya kan Jadi 7,5% 2 juta itu Nanti ditambahkan dari harga nilai HP 2 juta Jadi nilai penetapan kamu jadi tambah nih Jadi 2,750,000 Kayak gitu Jadi paham kan Kalau kalian mengirimkan HP ke Indonesia Itu nanti akan dikenakan Biaya masuk tambahan ya Biaya 7,5% Jadi penetapannya itu ditambah 7,5% Jadi harus hati-hati Jadi kalau beda lagi dengan barang bawaan Jadi langsung ya Gak ada 7,5% Biaya masuk itu gak ada Jadi aman Nah buat kalian nih Buat HPnya yang beli Di tahun Di bawah 2019 Itu insya Allah aman Tapi tetap Kalau misalkan di Indonesia Tidak bisa dipakai Kalian harus mendaftarkan Email kalian Ketika Ketika tiba di bandara Di Indonesia Atau kalau kalian gak bisa Bisa minta ke Pegawai BACUK yang Bekerja Atau ditugaskan di bandara tersebut Jadi aman kan ya Nah bagaimana cara penghitungan Satu orang maksimal Dua Ingat gak mulai lebih ya Nanti Beresipu banget Entah ini disita atau gimana Aku Aku gak tau ya Jadi ini pengalaman saya Kemarin Saya beli Sepatu Jadi saya kirim ke Indonesia Nilainya pun juga Rendah sih Terbilang Minus 2 juta Sekitar 1.800.000 Jadi Kena Kena Bia cukai Pajaknya itu Banyak banget PPN PPH Sama Bia masuknya 7,5% Jadi ketemunya Nilai sepatu nih Harganya 1,8 Kena pajaknya Kan karena Hitungannya itu Dari Nilai Harga Kita beli sepatunya Berapa Ditambah dengan Ongkos kirim Itu adalah penetapan Bia masuknya disitu Jadi total semua Itu kalau sepatu Tas itu Nilainya besar banget Jadi hati-hati Kalian harus pinter Kalau misalkan Beli online dari luar negeri Itu Bener-bener Perhitungkan Yang namanya Pajak Jadi saya kemarin Beri 1,8 Juta Jadi harus Bayar 1,4 Juta Nah Jadi Kalau Saya sebagai warga negara Indonesia Kalau tentang peraturan ini Mau bagaimana lagi Kita harus taati aturan Yang berlaku Nah Buat kalian yang mau aman Beli HP yang Di bawah US 500 dolar Atau di bawah 3.800 Hongkong dolar Jadi kalian aman Bebas Pajak Tapi jangan lupa Tetap Daftarkan email HP kamu Nanti linknya ada di deskripsi aku Terima kasih ya Yang sudah nonton video ini Eh Jangan kemana-mana Ini Terakhir ya Mohon maaf Ini ada sound Karena di atas lagi renovasi Jadi contoh Misalkan Ini saya Pembelian iPhone iPhone 11 Tapi dia Dia aman Karena di Tahun 2019 Karena harganya ini Dia di angka Masih tinggi ya Karena awal-awalnya keluar Itu sekitar 7.299 Atau 7.300 Hongkong dolar Tentu Ini contoh global aja Nanti akan Saya kasihkan contoh Perhitungan Kalau kita beli HP Seharga 10 juta Karena kan Pembatasannya Supaya aman Itu 7.500.000 Nah Ini dia Contoh perhitungan Barang bawaan Pembelian HP Dari luar negeri 10 juta Jadi pada saat itu Membawa HP 10 juta ya Dalam batasan US 500 dolar Atau sekitar 3.800 Hongkong dolar Atau Kalau Indonesia rupiah 7.500.000 Rupiah Contoh yang pertama Misalkan Kalian Tanpaan BWP Atau tidak Mempunyai NPWP Pribadi Pembelian HP 10 juta ya Krus pada saat ini Tanggal 23 Oktober Ini video dibuat Tanggal 23 Oktober Nilai Pabeannya Yang ditetapkan Yang ditetapkan adalah Selisihnya Jadi 10 juta Kalau dikurangin Sekitar 7 juta Setengah Itu ya Jadi ketemunya Nilai penetapannya Nilai pabean Jadi pajaknya Dihitung dari nilai pabean Sebesar 2.616.000 Rupiah Terkenakan Bayang masuk 10% Nah Kalau di US dollar Sekitar 261.600 Kalau dibulatkan Dia dibulatkan Selalu ke atas Tidak mungkin ke bawah Jadi pembulatannya 262 US dollar Nah nilai impor Nilai pabean Plus bea Masuknya Jadi totalnya Kalau dirupiahkan Ketemunya 2.878.000.000 Nah Pembulatannya Yang Jadi totalnya Nilai impor Plus PPA Itu 288 Nah PPHnya Berapa Jadi PPHnya Di 20% Dari nilai pabean Tersebut Nilai impor Ya Bayang masuk Jadi 575.600 Jadi Pembulatannya 576.000 Rupiah Jadi Ketemunya Adalah Totalnya 1.126.000 Rupiah Jadi Yang harus Dibayarkan Kepada kalian Tanpa NPPP Itu 1.126.000 Rupiah Nah bagaimana Kalau kita Tidak Kalau kita Punya NPPP Sorry Kalau kita Punya NPPP Dengan NPPP Nilai 10.000.000 Hitungannya Sama Bayang masuk 10% Pembulatannya Jadi 262 Sama Nilai impor Nya juga Sama PPN Nya sama Nah yang Membedakan Adalah PPH Dia hanya Dikenakan 10% Jadi Pembulatan Semua Total Ketemunya 838.000 Jadi Termasuk Murah Nah ini Jika Pembelian Pembelian 10.000.000 Tapi Melakukan Pembelian Online Atau Dikirim Dari Luar Negeri Ini 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 Nilai Pabean Dihitung Dari 10.000.000 Kena Bayang masuknya 7.500.000 750.000 Pembulatannya 750.000 Nah Nilai impor Jadi Nilai impornya Lebih gede Dia nilai Pabean Plus Bayang masuknya Jadi 10.750.000 Ngitungnya Pajak Dari situ PPA Suma 10% Jadi Dia tidak Dikenakan PPH Jadi Total Pembulatan 1.825.000 Yang harus Dibayarkan Pada Saat Anda Mau Mengaktifkan IMEI Tersebut Nah Ini Contoh Perhitungan Pembelian Online Atau Hadiah Penghargaan Dan lain Lainnya Itu Tidak Boleh Lebih Besar Dari 3 US Itu Sudah Dikenakan Bayang Masuk Bayang Impor Nah Total Barang Contoh Harganya Sekitar Hongkong Dolar 975 Nah HKD 283 Ini Dari Mana Dia Adalah Ongkos Kirim Kebetulan Saya Menggunakan Post Hongkong Post Dia Jadi Penentuannya Ketemunya Dari 2.337.000 Rupiah Nah Barang Masuknya Itu Sangat Besar Sekali 25% Bayang Masuknya Seperti Contoh Barangnya Seperti Sepatu Tas Dan Tekstil Tergantung Mahal Nah Sepatu Nanti Ada Flat Ada Sneaker Itu Ada Tingkatannya Kalau Sneaker Itu Lebih Mahal Nah Bayang Masuk 25% Itungannya Bia Masuknya 2.337.000 Total Barang Plus Ongkos Kirim Dikali 25% Ketemunya 585.000 Ditambah PPN 10% Jadi Tetap Nilainya Total Semua Itu PN Diambil Dari Total Barang Ditambah Bayang Masuk Jadi Ketemunya Dikali 10% 293.000 PPH Hanya sama Total Barang Dan Ongkos Kirim Dikali 20% Ini Bagi Yang Tidak Memiliki NPVP Pribadi 584.000 Total Tagian Sekisar 1.462.000 Rupiah Nah Kalau Kalian Punya NPVP Tinggal PPH Dikalikan 10% Dan Cruise Ini Tentunya Berdasarkan Cruise Pada Saat Itu Jadi Misalkan Selisih Selisih Sedikit Nah Dari Video Saya Mungkin Mohon maaf Kalau Penyampaiannya Masih kurang Atau Plus minusnya Jadi Saya Mohon maaf Yang Sebesar Sebesarnya Saya Cuma Share Pengalaman Dan Mungkin Bisa Menjadi Patokan Buat Teman-teman Semua Yang Ada Di Hongkong Atau Di Negara Manapun Kalau Beli HP Cari Aman Aja Yang Di Bawa Harga 7.500.000 Dan Kalau Di Atas Itu Kan Tinggal Hitung Aja Jadi Sudah Saya Kasih Contoh Bagaimana Cara Menghitung Penetapan Pajaknya So Terima kasih Sudah Menonton Video Ini Dan Jangan Lupa Like Comment Share Dan Subscribe Agar Aku Semangat Membuat Video-video Menarik Tentunya Dan Warga Indonesia Taat Pajak Doang 1 . Wir . Sub indo by broth3rmax